Dengan film terbarunya, Bukaan 8, Lala Carmela pun menceritakan bagaimana ia dapat berperan dengan baik di film terbarunya itu. Dan ternyata kuncinya hanyalah menjadi seorang yang totalitas dalam mengerjakan suatu hal apapun, termasuk berperan dalam film. Penting dong kalau misalnya kalian mau dilihat karyanya secara maksimal, ya kalian juga, itu kan maksudnya kayak karya itu kan semacam legacy, semacam apa yang kalian wariskan nanti di bidang yang kalian kerjakan gitu, buat aku penting untuk total disitu, kalau setengah-setengah ya kayaknya gak akan sampai ke tujuan kalau misalnya kayak gitu. Ketotalitasannya pun ia tunjukkan dalam film Bukaan 8 yang telah tayang di bioskop beberapa waktu yang lalu, di mana di dalam film tersebut ia harus menaikkan berat badan dan ia sendiri tidak merasa keberatan dengan hal tersebut. Nggak apa, padahal lah kayak yang, wah bagus-bagus, jadi kita makan sini-sini-sini, yaudah dan aku anaknya suka makan, jadi kayak I took advantage of the situation karena selagi bisa makan, selagi gak harus mikirin olahraga, mau jadi ibu hamil, yaudah gue makan segala-galanya lah yang bisa gue makan gitu. Nah keluarga gak apa-apa, they fully support me dan mereka seneng kalau misalnya aku bisa total ke hal yang aku lakukan, karena papaku selalu ngasih nasihat, whatever you do, you do your best at it, you do it well. Jika ditantang menaikkan berat badan Lala mau, lantas jika ia mendapatkan peran dengan kulit yang lebih gelap, apakah Lala akan menerima tawaran tersebut? Ya, why not, tinggal berangkat aja ke Bali, Labuan Baja, Sumba, gampang banget kalau mau hitam. Banyak kok pantai-pantai bagus di Indonesia.